Kita ke Australia, Pemirsa, di mana sebanyak 150 ekor paus terdampar di kawasan Teluk Perth, Australia. Autoritas setempat langsung meluarkan peringatan bahaya hiu menyusul terdamparnya mamalia laut tersebut. Namun hingga kini, Pemirsa belum diketahui penyebab pasti terdamparnya hiu-hiu tersebut. Warga di kawasan Teluk Helmelin, Perth, Australia, dikejutkan oleh terdamparnya 150 paus pilot sirip pendek. Terdamparnya mamalia laut itu dilaporkan pertama kali oleh seorang nelayan setempat. Operasi penyelamatan pun langsung digelar untuk mengembalikan mereka ke laut. Sejumlah petugas juga memberikan perawatan bagi paus-paus ini. Namun hanya 15 dari hewan ini yang bertahan hidup. Departemen Perikanan Australia langsung mengeluarkan peringatan akan bahaya hiu. Pasalnya, terdamparnya paus-paus ini mampu mengundang para predator laut termasuk hiu. Terdamparnya paus-paus ini bukan yang pertama kali terjadi di pantai ini. Tahun 2009, lebih dari 80 paus dan lumba-lumba mati di sebuah pantai di Teluk ini. Tahun 1996, sebanyak 320 ekor paus yunis yang sama terdampar. Hal ini merupakan jumlah terbanyak sepanjang sejarah.